Peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2019 Berbagai pesan disampaikan oleh para veteran yang dahulu ikut berjuang dalam memperebutkan kemerdekaan Indonesia Salah satunya, Kolonel Infanteri Purnawirawan Hashim Husni Dalam peringatan Hari Pahlawan tahun ini, diharapkan dapat menjadi momen untuk meningkatkan jiwa dan semangat kepahlawanan Khususnya bagi para anak bangsa yang terlahir jauh dari masa proklamasi kemerdekaan Dahulu bangsa ini bangkit dan bertempur tanpa adanya ilmu pengetahuan dan senjata Serta siap berkorban jiwa, raga dan harta, serta tanpa pamri Hal inilah yang perlu diingat dan terus dibangkitkan hingga masa-masa yang akan datang Diharapkan generasi muda yang ada saat ini dapat terus mempertahankan jiwa kepahlawanan jiwa 45 Dan tidak menyianyikan pengorbanan yang ada, meski dalam kondisi apapun negara dan bangsa ini Kita harapkan pada generasi muda, harusnya penerus, katakanlah penerus Dalam keadaan apapun bangsa dan negara kita harus tetap pada jiwa dan semangat itu Penganggilan kepada saudara yang sehat Ini yang perlu kita ingatkan Tim Liputan Sriwijaya TV Terima kasih Terima kasih